Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel HRC Spot Pertama-tama marilah kita pancitkan putih syukur kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua Tak lupa sulawah serta salam Semoga tercorah pada Nabi Muhammad SAW Bagi kalian yang baru bergabung Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya Aktifkan juga lonceng serta like, komen, dan share Sebelum kita menginjak ke topik pembahasan Ini adalah temanya Tips dasar ya Memilih sebuah unik Sebuah unik Komusin apa Entah itu klik DCP Itu mungkin ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Yang pertama adalah peruntukan Peruntukan sampai mencari unik itu untuk apa ya Bisa untuk berburu Terus menembak sasaran Koleksi Ataupun Berburu Berburuannya Mau hewan apa Kecil, menengah Ataupun yang Big game Kelas-kelas Seperti nabi Ataupun celeng Biasanya di daerah-daerah Perkebunan Di luar Jawa itu sangat banyak Masih banyak Kalau untuk menembak sasaran Yang pastinya Perlu akurasi yang Sangat-sangat bagus Terutama untuk lomba Terus Untuk koleksi Biasanya Cari yang Berbentuk Ya mungkin unik Ataupun Woder Terus Untuk HP Trigger itu Biasanya Ikut-ikutan Ya HP Trigger Temannya Punya Terus Ikut-ikutan beli Ya gak apa-apa Bebas Biasanya Cuma buat Zeroing Bedili Tembok Tanggane Mendili godong Cok ya Ya serah apa-apa Ya Ya HA 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 Sinti duit Maksudnya Oke Untuk Hal yang kedua Itu adalah Model Sampai juga Perlu Memikirkan Model apa Yang Akan kita beli Modelnya Seperti gimana Terus Beratnya itu Berat banget Tampang Kalau Uplik Biasanya Sekitaran 2,5 Kalau BCP Sampai Sampai 5 kilo Terus Hal yang Ketiga Itu adalah Budget Budget Ataupun Dana Yang harus Disiapkan Kalau Seumpama Sampai Punya Dana 2 ribu Anggap saja Gitu 2 juta Untuk 2 juta Itu bisa Dapat Uplik Apapun BCP Yang harus Diperhatikan Itu sudah Termasuk Aksesorisnya Apa belum Terus Ongkirnya Itu gimana Kalau yang Beli online Beli online Ongkirnya Juga harus Diperhatikan Terus Apalagi Yang mungkin Tele Minis Ataupun Kelengkapan Kelengkapan Yang lain Dana Itu harus Menyesuaikan Kalau Dananya Sedikit Ya Jangan Cari Yang Mahal Kalau Dananya Banyak Ya Loss Loss Pokoknya Terus Yang perlu Kita Perhatikan Lagi Adalah Bahan Sampai Cari Unit Itu Bahannya Bahannya Yang Juga Perhatikan Ya Mungkin Ada Kuningan Monel Dural Terus Standish Sampai Jatuhnya Modelnya Gimana Bahannya Apa Terus Hal Yang Kelima Itu Adalah Pengoperasian Serta Perawatan Untuk Pengoperasian Dipastikan Sangat Mudah Jangan Sulit Dan Juga Perawatannya Baik Itu Dari Segi Sperpat Terus Kemudian Dalam Pembongkaran Itu Juga Harus Diberhatikan Jangan Asal Wah Saya Beli Yang Ini Saja Mencocok Untuk Saya Pengoperasian Itu Sudah Apa Enggak Itu Harus Diberhatikan Oke Yang Nomor Enam Itu Adalah Jenis Sampai Mau Jenis Yang Apa Kalau Jenis Ini Dan Tipe Ini Sangat Banyak Dari Mulai Uplik Uplik Itu Mulai Dari Harga Tiga ratusan Sampai Satu Juta Lima Ratus Untuk Uplik Harganya Segitu Itu Baru Baru Uniknya Saja Belum Termasuk Kelengkapan Yang Lain Penginjak Di Atasnya Itu Ada Gejeluk Gejeluk Itu Juga Bermacam Macam Mulai Dari OD 16 19 22 Sampai 25 Terus Juga Ada Atasnya Lagi Ada PCP Jawa PCP Jawa Biasanya Mulai Dari OD 25 Sampai OD 27 Itu Yang Monel Itu Banyak Ada Yang Kuningan Ada Yang Monel Terus Untuk Selanjutnya Ada Jenis Monster Sampai Mau Beli Monster Monster Itu Kebanyakan Berbahan Stand List Kalau Yang Dural Biasanya Langsung OD 38 Dan 35 Kalau Stand List OD 28 32 34 Kalau Yang 34 Sangat Jarang Sangat Jarang Ditemui Ini Adalah Kelas PCP Yang Cukup Murah Mulai Dibandol Dari Harga 1 500 Sampai Harga 2 Juta Untuk Kelas Monster Tergantung Dari OD Dan Juga Tempat Menjualnya Daerah Mana Biasanya Di luar Jawa Mungkin Semakin Mahal Terus Kelas Di atasnya Lagi Adalah Di Marauder Marauder Ini Ada Beberapa Juga Ada Yang Tumpuk Ada Yang Monolet Terus Pengerjanya Ada Yang Manual Semi CNC CNC Untuk OD Kebanyakan OD 38 Yang Pastinya Marauder Bisa Pake Magasim Biasanya Isi 14 Terus Mengijak Keatasnya Lagi Ada Senapan Bucap Senapan Bucap Itu Keuntungannya Memiliki Tembakan Yang Sangat Banyak Dibandingkan Di bawahnya Seperti Marauder Ataupun Monster Jadi Untuk Berburu Sekali Isi Penuh Enggak Gak Sampai Habis Cuma Untuk Berburu Berburu Hewan-hewan Kecil Terus Di atasnya Lagi Ada Bocap Predator Bocap Predator Juga Sama Cuma Tampilannya Tactical Kalau Kayu Klasikan Yang Atasnya Lagi Adalah Ada FC Cocok Sangat Cocok Buat Big Game Kalau Untuk Small Game Saya Rasa Kurang Cocok Sistemnya Yang Pake Tube Dari Belakang Nah Itu Adalah Jenis-jenis Apa Ya People Ataupun PCP Yang Mungkin Bisa Menjadi Pilihan Pilihan Kalian Ya Jangan lupa Tujuannya Untuk Apa Terus Berat Tampilan Tampilan Terus Budget Yang Harus Disiapkan Terus Ada Lagi Bahan 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 Yang Dipakai Terus Adalah Pilihan Dari Jenisnya Dan Tipenya Itu Berdalah Beberapa Hal Yang Mungkin Dapat Saya Sampaikan Sebelum Kalian Mencari Sebuah Meeting Oke Cukup Sekian Ya Tips Dari Saya Tips Dasar Sebelum Menentukan Memilih Senapan Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Ketemu Pada Video Selanjutnya Akhir Kata Wassalamualaikum Waalaikumsum Selanjutnya Selanjutnya